Seorang perempuan pengendara sepeda motor pemisah tiba-tiba menangis saat terjaring razia yang dikelar Polres Cimahi. Razia gabungan yang terdiri dari petugas disuhu, petugas Satlatas Polres Cimahi dan petugas TNI Subdempom Cimahi di kawasan Jalan Meleber, Kota Cimahi untuk menertibkan dokumen kendaraan dan fisik. Seorang perempuan yang merupakan pengendara kendaraan Rada 2 tiba-tiba menangis saat kendaraannya diberhentikan petugas kepolisian Polres Cimahi saat digelar razia gabungan yang terdiri dari petugas disuhu, petugas Satlatas Polres Cimahi dan petugas TNI Subdempom Cimahi di kawasan Jalan Meleber, Kota Cimahi. Razia ini digelar bertujuan untuk menertibkan dokumen kendaraan dan fisik kendaraan. Sambil menangis, pengendara ini juga berusaha menyanggah dan mengomeli petugas yang akan melakukan penilangan. Namun dengan sabar, petugas kepolisian melayani pengendara tersebut. Selain kendaraan bermotor, banyak kendaraan roda empat yang menjadi sasaran petugas. Alhasil tidak sedikit ditemukan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Kasih angkutan Dinas Perhubungan Ranto Sitanggang mengatakan, dalam razia gabungan masing-masing petugas telah memiliki masing-masing kewenangan untuk menindak kendaraan. Berdasarkan kewenangannya masing-masing, kami dari Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen perjalanan terhadap angkutan umum, baik itu angkutan orang maupun angkutan barang. Untuk teman-teman dari satman polisian, kami kembalikan kepada kewenangannya. Pada kendaraan, baik roda dua maupun roda empat dilakukan penilangan di tempat. Mayoritas kendaraan yang mendapat penilangan adalah kendaraan roda empat angkutan barang dan mobil angkutan umum. Selebihnya kendaraan roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan.